assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua kali ini kita ada kasus laptop asus x202e netbook laptop kasus ini no charging ya ini saya coba colokan adaptor sama sekali tidak ada respon setelah kita cek adaptornya bagus hanya saja tidak ada arus masuk di baterai ya tidak ada lampu baterai Oke langkah selanjutnya saya akan bongkar main botnya untuk pengecekan apa sebenarnya kerusakan laptop ini Oke kalau ternyata bautnya udah pada lepas ya tinggal kita angkat saja casingnya Oke ini sudah nampak dari main bot laptop Oke saya akan mempercepat video ini oke udah kita bongkar ini nampak dari main botnya saya perhatikan di bagian jack power itu terdapat pin yang patah di dalamnya bisa dipastikan bagian jack powernya yang rusak Oke saya akan lakukan pergantian ya karena bagian P ini terlihat sekali patah bagian dalamnya Oke saya akan lakukan pencopotan menggunakan blower cukup ditambahkan kluk dan timah gulungnya di kaki-kaki bagian jack power tambahkan sedikit di bagian kaki agar lunak ya sehingga proses pencopotan itu gampang ini saya menggunakan blower panasnya 4 anginya 2-2 setengah namun sebelumnya setiap blower masing-masing panas ya arti masing-masing panas untuk cara pencopotannya jadi sesuaikan dengan blower masing-masing ini sudah saya copot langkah selanjutnya kita pemasangan ini sudah saya siapkan jack power pengganti ini copotan juga dari laptopnya Oke pinnya sudah saya bersihkan tinggal kita pasang seperti ini untuk proses pemasangannya cukup menggunakan solder tidak harus menggunakan blower karena kenapa ini plastik ya sehingga agar tidak mudah meleleh ya Oke dipasin di bagian kaki-kakinya setelah itu kita tambahkan kluk di bagian kaki pinnya sehingga mudah untuk proses pemasangannya Oke selanjutnya saya akan tambahkan lagi biar merata selanjutnya ambil timba gulung tambahkan agar kaki-kaki di kaki-kaki pin di main bot itu kuatnya sehingga saya menggunakan timba gulung bisa juga menggunakan timba pasta atau timba cair ya Oke setelah sudah rapi pastikan setiap kakinya tidak ada nyambung satu sama lain agar tidak terjadi shot ya Oke saya akan cek kembali lagi untuk memastikan proses pemasangan pemasangan yang rapi ya saya perhatikan di bagian pin 19V ya tak saya rapikan lagi untuk proses pemasangan ini harus rapi ya sehingga kerjaan kita maksimal agar customer merasa puas ya hasil dari kerjaan kita ya Oke saya akan bersihkan bagian jack power yang tadi saya sudah pasang penggantinya bisa menggunakan kontak cleaner ataupun pertamak atau juga bisa menggunakan thinner langkah selanjutnya saya akan menggunakan tes ya untuk pin yang saya pasang apakah terdapat shot atau tidak sebelum kita colok adapter 19 volt Oke saya bersihkan diperhatikan kembali Oke selanjutnya saya menggunakan multitester cek di pin kaki-kakinya apakah aman atau terdapat shot Oke ternyata aman ya selanjutnya saya akan coba colokkan tegangan tegangan 19 volt Oke selanjutnya saya akan ukur di fat fat awal ya di kaki 123 apakah masuk tegangan tegangan 19 volt masuk ya selanjutnya di kaki 5678 ya masuk Oke saya akan cek di bagian views ya R Oke udah masuk berarti proses pemasangan aman ya Oke selanjutnya saya akan rakit kembali ya untuk he untuk rangkit kembali bagian semua perangkat mainboard ini namun sebelum saya bersihkan dulu Oke sebelum bersih saya rakit kembali pasang kembali di casing casingnya semua bagian kabel konektornya kabel fleksibel semua LCD baut semua perangkat yang kita pasang kembali Oke setelah sudah rapi saya akan mempercepat videonya oke setelah kita sudah pasang semua oke saya akan pasang kembali ke bagian baterai ya ini saya pasang lagi bautnya untuk mempersingkat waktu saya akan mempercepat lagi videonya ya ini sudah saya pasang kembali ya ini sudah saya pasang kembali nah langkah selanjutnya saya akan pengetesan ya di laptop ini apakah laptop ini bisa hidup dan proses chargingnya normal langsung kita cek langsung ke layar ya saya colokkan adaptor ya apakah lampu charger nya menyala ya nyala ya berarti berhasil untuk proses pemasangan jack power yang rusak ya penggantian kita oke untuk mempersingkat waktu saya akan percepat lagi saya tekan power oke laptop berhasil hidup ya sampai ke tampilan menu sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati